Intro Sebenarnya sebagai salah satu dukungan terhadap industri makanan dan minuman, Krista Exhibition akan kembali menghadirkan pameran East Food Indonesia untuk kesebelah sekalinya di Surabaya. Pameran bertaraf internasional menampilkan berbagai teknologi dan produk-produk unggulan di bidang makanan, minuman, bakery, dan lainnya, diikuti lebih dari 185 peserta baik dari lokal maupun internasional. Krista Media Pratama kembali mengadakan pameran bertaraf internasional East Food Indonesia and East Peck Surabaya yang merupakan pameran dalam bidang industri makanan dan minuman, bahan baku, teknologi dan jasa layanan, dan teknologi pengemasan yang pada tahun ini mengijak usia yang ke-11. Dalam konferensi pers di Grand City Surabaya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, JAP-MMI, ADS Lukman mengatakan, kontribusi industri makanan dan minuman Indonesia mencapai angka 35% dari total industri secara keseluruhan dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Seiring berjalannya waktu, pelaku industri khususnya di bidang makanan dan minuman ingin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, khususnya di Indonesia bagian timur. Pemerintah juga fokus dalam pemberdayaan SDM melalui UKM Makanan dan Minuman serta mendorong perekonomian skala menengah ke bawah untuk ikut tumbuh dan berkembang. Kita bukan hanya pameran saja, tapi kita juga melihat perkembangan dari produsen lain, khususnya dari peserta-peserta lain, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran perkembangan dari industri makanan dan minuman. Dan saya sangat merasakan biasanya industri-industri yang rajin ikut pameran, itu pertumbuhannya bisa di atas 10%, double digit, seperti itu. Dan meskipun rata-rata pertumbuhan Mamin itu tahun lalu hanya sekitar 7,9%, tapi data dari anggota-anggota GAPMI yang rajin ikut pameran selalu mengeluarkan produk-produk baru, itu pasti double digit pertumbuhannya. Melalui pameran e-sfood Indonesia dan e-spec di Surabaya kali ini, dapat memperluas wawasan para pengusaha makanan minuman tentang potensi pasar manca negara, sekaligus membentuk jaringan pemasaran dan mampu bersaing dengan produk luar negeri. Dan pameran ini tidak hanya menambahkan produk makanan minuman saja, tetapi juga teknologi pangan dan mulai dari pengolahan mesin-mesin pengolahan, peralatan untuk makanan minuman, pengemasan, juga bahan baku makanan, dan juga produk-produk jadi dari Indonesia maupun Indonesia Timur. Dan khusus kali ini kita juga melibatkan para UKM kuliner, kebanyakan UKM yang sudah mampu mengemas produknya, dan mereka diseleksi yang sudah mampu kalau menerima order bisa melakukannya dan untuk mempunyai kualitas ekspor dan daya sayang. Kita UKM ini sangat terima kasih sekali dengan kekesertaan, kita nambah potensi untuk gali market yang lebih luas. Kita nanti berharap keterlibatan teman-teman ini yang lebih luas, kita juga nanti akan menggali reseller dan distributor dari luaran. Jadi produknya teman-teman UKM ini lebih luas lagi. Pameran yang akan berlangsung di Surabaya mulai tanggal 20 hingga 23 Juni diikuti lebih dari 185 peserta, baik dari lokal maupun internasional. Pameran juga menampilkan berbagai produk unggulan dari 25 UMK di berbagai kota di Jawa Timur dan Kalimantan Utara.